Lesti Kejora tak hanya disorot sebagai sarang diva dangdut, namun kontroversi seputar rumah tangganya dengan Rizky Bilar hingga kini masih menuai sorotan. Ya, hingga kini publik pun masih menyoroti sosok Lesti pasca pencabutan laporan yang dibuatnya terhadap sang suami Rizky Bilar di Pores Metro Jakarta Selatan pada akhir September 2022 lalu. Namun usai tindakan pencabutan laporan dugaan KDRT tersebut ternyata berdampak banyak pada dirinya. Diketahui akhir-akhir ini muncul kabar heboh di media sosial bahwa Lesti sudah terdepak dari juri DA5. Lalu benarkah demikian? Seperti apa fakta dengan kabar yang heboh di media sosial tersebut? Seperti apa pula tanggapan Ramzi atas kabar Lesti yang sudah dipecat menjadi juri DA5? Lalu, seperti apakah tanggapan pihak Indosiar akan hal tersebut? Di hari yang sama, Lesti pun justru tampil bersama di konser betran yang diselenggarakan di tenis indoor Senayan. Seperti apa tanggapan para selebritis yang menonton aksi Lesti Manggung di konser betran peto hingga tanggapan masyarakat yang juga menonton langsung Lesti menyanyi dengan nada-nada tinggi. Jauh dari banyak kecibiran netizen yang dilayangkan kepada Lesti, usai dirinya memilih untuk berdamai dengan Rizky Bilar, suami yang melakukan KDRT. Di luar sana, jajaran fans setia Lestler pun justru sedang menggelar cara yang unik untuk mendoakan langgangnya rumah tangga mereka. Meski sempat kecewa hingga menangisi Lesti yang menjadi korban KDRT, lalu seperti apa fans garis keras Lesti yang tetap mendukung idolanya itu dengan menggelar syukuran potong tumpang dan doa bersama? Dan bagaimana pula sosok Satria Mulia yang dituding oleh pihak Bilar menyebarkan berita bohong ke publik dan terancam dilaporkan polisi oleh Bilar? Lalu seperti apa faktanya?